Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robby Selamat datang di Youtube channel saya Nah, pembahasan kali ini saya akan membahas tentang DOI ya, DOI atau DOI Yang berhubungan sama Open Journal System Jadi, pembahasan kali ini saya akan coba membahas Bagaimana cara mengaktifasi nama jurnal Jadi, nanti nama jurnalnya itu Link URL-nya itu sesuai dengan nama yang kita buat Berdasarkan yang inisial ataupun hal-hal yang lainnya Nah, teman-teman, bagi pengolah jurnal Kalau yang mau tahu bagaimana mengaktifasi DOI Silahkan simak videonya sampai habis ya Oke, teman-teman semua seperti yang saya jelaskan di video awal tadi Saya akan coba menjelaskan ke teman-teman semua Yaitu bagaimana sih mengaktifasi DOI pada OJS ya Kalau misalnya teman-teman lihat Misalnya saya sebagai pengolah jurnal di jurnal explore gitu ya Kalau teman-teman melihat jurnal-jurnal yang lain Misalnya ketika teman-teman melihat ada nomor DOI-nya atau URL DOI-nya Kok bisa ya menggunakan nama dari jurnal ataupun inisial yang kita buat secara custom gitu ya Nah, contohnya seperti ini yang saya block Dxdoi.org Nomor prefix-nya kemudian namanya explore gitu ya Nah, saya masukkan ke URL-nya Kalau dia berhasil Dia akan dikembalikan lagi ke halaman jurnal yang kita miliki gitu ya Nah, seperti ini Nah, bagaimana cara membuatnya ini Nah, cara membuat jurnal ini Bentuknya seperti ini Berbeda ketika kita meng-submit artikel gitu ya Nah, caranya kita harus mendeposit dulu dan mengunjungi website Crossref.org Slash web deposit Nanti saya sisipkan link-nya di deskripsi video ya Nah, teman-teman Di sini kalian diminta untuk mengisikan form Agar nama jurnal teman-teman di URL DOI-nya bisa kita buat inisialisasi Ataupun nama yang kita mau Gitu ya Nah, di sini ada beberapa pilihan form Yang pertama adalah memilih tipe datanya Ya, tipe datanya yaitu pilih saja jurnal Kalau bentuknya jurnal Buku-buku Conference Proceeding Kemudian adalah report Dissertation dan seterusnya Karena kita mau masukkan jurnal Kita pilihnya jurnal Kemudian yang selanjutnya adalah step kedua Yaitu Identify the journal Jadi mengidentifikasi si jurnal tersebut Yang pertama di sini ada title-nya Jurnalnya Nama jurnal teman-teman apa Disesuaikan dengan Pendaftaran di LIPI Ataupun di title Di jurnal OJS kalian Gitu ya Teman-teman bisa Sesuaikan Nah, ini title-nya Oh, sorry Kita masukkan saja misalnya seperti ini Kemudian ABBR ini Singkatan saja Inisialisasi Atau Abbreviation Gitu ya Kalian bisa masukkan Kemudian Ini Abbreviation ini Adalah singkatan-singkatan Yang dicari di website-nya ya Kemudian ada lagi Jurnal DOI Jurnal DOI ini Biasanya Berupa nomor prefix ya Nomor prefix yang kalian bisa Teman-teman masukkan Kemudian kalian masukkan juga Inisialisasinya mau apa Kalau misalnya ini prefixnya Kemudian di slash Kemudian Apa namanya Explore Ataupun akutansi Ataupun apa Agar munculnya nanti di URL DOI Kita panggilnya Prefix dan juga Inisialisasinya Kemudian ada Jurnal URL Yaitu alamat jurnalnya Yang ini Silahkan dimasukkan saja Kebetulan saya sudah Mendaftar Jadi linknya sudah ada semua Kemudian selanjutnya adalah Print ISSN Yang versi cetaknya Dan juga yang elektronik Jadi yang ISSN yang elektronik Itu Dibutuhkan Kemudian yang selanjutnya Adalah Volume ISU Kemudian ISU DOI Kemudian ISU URL Itu Dikosongkan juga Nggak apa-apa Kemudian Tipe printnya juga Dikosongin Nggak apa-apa Tipe online nya juga Dikosongin Nggak apa-apa Nah kalau sudah Kali Teman-teman Sudah mengisi ini Silahkan di klik Submit Jurnal Isu DOI Gitu ya Misalnya kita mau Submit itu Kita submit Nah kemudian ada Form teman-teman Yang meminta Teman-teman Untuk memasukkan Username Dari DOI kita Yang kita sudah Langganan di Crossref Dan juga Password nya Serta email nya Step yang keempat Serta email nya Email nya Email apa Email Teman-teman sendiri Nggak apa-apa Email pribadi Atau email Institusi Untuk kalian Karena apa Butuh email Karena nanti Crossref nya Akan mengirimkan File XML Deposit Jurnal nya ini Ke Alamat Email nya Jadi Silahkan Dimasukkan email nya Kemudian Klik deposit Gitu ya Ini saya skip Sampai Kedeposit Karena saya sudah Melakukan Pendaftaran Aktivasi DOI Nah kalau sudah Dideposit Kita cek Email nya Akan dapat File Yang Dikirimkan Sama Crossref Tersebut Jadi nggak harus File Atau email Jurnal Email pribadi pun Bisa Yang penting kita dapat Si file tersebut Kemudian kita download File tersebut Kita unduh Kemudian Kita masuk ke Website Crossref Juga Tetap Tapi link nya Adalah DOI Titik Crossref Titik ORG Gitu ya Nanti akan Minta login Seperti ini Kalian masukkan Login Crossref nya Kemudian Masukkan juga Password nya Nah bagi teman-teman Yang sudah sering Mengupload DOI Dari artikel nya Itu pasti Nggak asing lagi Dengan ini Nah kemudian Silahkan di Submit Selanjutnya Kita pilih Submission Kita pilih Submission Atau Upload Submission Juga bisa pilih Nah disini Ada pilihnya File name Choose file Kita pilih file Yang sudah kita Download tadi XML nya Saya klik Kemudian nanti Di upload Nah kalau misalnya Sudah berhasil Di upload Kita bisa crosscheck Di administration Ini Jadi ini Nggak saya upload Karena saya sudah Mengupload nya Takut redundansi Saya pilih Administration Nah ini kosong Kita search aja Kalau misalnya Ada error Disini berarti error Nah ini yang saya upload Nggak error Gitu ya Nah nggak error Berarti file nya Berhasil masuk Menjadi URL nya DOI Yang sesuai Dengan yang kita lakukan Dan biasanya juga DOI nya Mengirimkan Semacam email Bahwa Email pemberitahun Bahwa Upload kita itu Gagal Ataupun berhasil Gitu ya Nah kalau misalnya Sudah mendapat Email Email dikatakan Berhasil Kita coba Lagi aja Kita Copy Misalnya Seperti ini Saya copy Kita coba DOI Nomor prefixnya Terus nama inisialisasi Yang kita masukkan Di web depositnya Kemudian kita coba Nah kalau sudah bisa Berarti DOI nya sudah bisa Berjalan dengan baik Jadi Teman-teman Nggak pusing lagi Untuk Mencari tahu Gimana sih Cara Membuat Kalau misalnya DOI nya itu Nama jurnalnya Nah nanti Mungkin kalian Teman-teman semua Meng-upload Artikel itu Nanti DOI nya Ya ada Explore nya Kemudian volume Dan ISU nya Gitu ya Nah mungkin itu aja Teman-teman Tentang bagaimana Cara mengaktifasi Nomor DOI Di Web depositnya Crossrap Mudah-mudahan Ini sangat Mudah-mudahan Ini bermanfaat Dan saya berharap Ini memang Bermanfaat Kita ketemu lagi Di video-video lain Saya Kalau misalnya Bertanya Pak Gimana caranya Meng-upload DOI Untuk artikel Nah teman-teman Bisa lihat Di video Akhir ini Ataupun Bisa lihat Di card Di atas Ataupun Bisa lihat Di deskripsi Video Saya sudah Pernah membuat Videonya Teman-teman Bisa tonton Oke Mungkin itu aja Terima kasih Banyak Buat teman-teman Yang sudah Menonton Kita ketemu lagi Di video-video Selanjutnya Jangan lupa Untuk subscribe Youtube channel saya Share Like Dan komen Serta Kalau mau Follow instagram Saya juga Boleh di Kita ketemu lagi Di video-video selanjutnya Terima kasih Saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa